Vaksin Kaltara bisa, 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 sukses. Dan bahkan kemarin tanggal hari Rabu, tanggal 13 Januari, Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, publikasikan secara nasional, dua yang pertama disini. Jadi mestinya tidak ada keraguan-keraguan bagi kita sebagai masyarakat di Kaltara. Vaksinasi ini adalah upaya maksimum dari pemerintah kita, bangsa kita, negara kita, untuk mencegah makin meluasnya pemularan. Jadi saya sebutkan ada 4 tujuan, menurutkan organisasi, menurutkan fungsi lokal mampu antar daerah, terus mengerangkan kematian, kematian dan kesakitan, itu tujuannya. Dan ini adalah bentuk tanggung jawab dan sayang pemerintah kepada rakyatnya. Jadi kan 4 tahap yang perlu terutama itu adalah tenaga kesehatan. Dan pelayan publik yang di depan, termasuk tadi agrota teknologi yang langsung bersentuhan, pegawai negeri sipil, tugas-petugas yang misalnya ada tugas pajak yang melayani masyarakat, kalau tertinggal tetap jelas ke rumah sakit. Karena tadi banyak sekali dari dokter, dari perawat, yang melakini sementara tadi dari ikatan dokter Indonesia, memang kita sesuai teknis yang ditapkan oleh pemerintah. Terima kasih telah menonton!